Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam World of Faith Teaching kali ini. Saya berdoa semua baik-baik, berkelimpahan, dan sehat sebagaimana jiwa Anda juga berkelimpahan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Kejadian Pasal 1, Ayat 31. Firman Tuhan berkata, Maka Allah melihat, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang dijadikan Allah itu sungguh amat baik. Sekali lagi, semuanya yang dijadikan Tuhan itu sungguh amat baik. Tidak ada yang dijadikan Tuhan itu buruk. Segala sesuatu yang buruk tidak datang dari Tuhan. Dia baik. Dan segala yang dia jadikan sungguh amat baik. Dia tetap sama hari ini, dahulu, sampai selama-lamanya. Semua yang dia jadikan adalah sungguh amat baik. Ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakan kita sehat, kuat, bahagia untuk bersahabat dengan dia. Itulah manusia yang menciptakan Allah pada mulanya. Semuanya sungguh amat baik. Dosa dan sakit penyakit masuk ke dalam dunia yang diciptakan Allah sungguh amat baik itu saat manusia jatuh dalam godaan iblis. Manusia berdosa dan bersama dosa masuklah sakit penyakit. Dosa dan sakit penyakit bukanlah sesuatu yang natural di bumi yang diciptakan Tuhan ini. Ingat ini, di bumi yang diciptakan Tuhan, yang natural adalah yang baik. Yang sungguh amat baik. Kesehatan, kebahagiaan, dan persahabatan yang erat dengan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, iblis lewat godaannya kepada manusia mula-mula menyebabkan dosa dan sakit penyakit masuk ke dalam dunia. Dan sejak itu, umat manusia menerima sakit penyakit seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang natural yang sudah seharusnya dialami manusia. Padahal pada mulanya tidak demikian. Sekali lagi saya katakan, pada mulanya tidak demikian. Allah menciptakan segalanya sungguh amat baik. In the beginning, everything, God created, everything, semuanya, sungguh amat baik. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada dosa. Karena kejatuhan manusia, dosa dan sakit penyakit masuk. In the beginning, it wasn't so. Tidak natural untuk manusia sakit. Pada mulanya, tidak ada sakit penyakit. Dan Allah tidak menciptakan manusia dan bumi dan seisinya dengan sakit penyakit. Tidak ada sakit penyakit pada mulanya. Tidak ada sakit penyakit dan dosa pada mulanya. Itu sebabnya Tuhan menyediakan jalan keluar bagi manusia terhadap dosa dan sakit penyakit. Rancangan Allah bagi manusia adalah semata-mata baik. Sekali lagi, rancangan Tuhan semata-mata baik bagi manusia. Dan rancangannya hari ini masih sama. Dia tidak berubah. Dia baik. Dan segala yang dia jadikan adalah sungguh amat baik. Allah menyediakan jalan keluar. Yang disediakan Tuhan. Jalan keluar itu ada pada Sang Juru Selamat. Yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita harus memandang kepadanya untuk menemukan jawaban sejati atas masalah ini. Ketika Allah membawa keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir, dia membuat perjanjian kesembuhan dengan mereka. Dikatakan dalam firman Tuhan, keluaran 23, ayat 25-26, demikian. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan menjauhkan penyakit. Dan kita melihat dalam sejarah orang Israel, ketika mereka berada dalam sakit-penyakit dan ditimpa wabah, dan mereka berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan dan pengakuan, selalu saat dosa mereka diampuni, penyakit mereka disembuhkan. Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, kita melihat ketika Yesus melayani di dunia ini, dia mendemonstrasikan kebenaran ini saat menyembuhkan seorang yang lumpuh. Firman Tuhan mengatakan dalam Matthew 9, ayat 6-7, demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah, Iya, Yesus, kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Yesus menyatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa dengan mendemonstrasikan itu lewat menyembuhkan orang yang lumpuh tadi. Dia memperlihatkan bahwa solusi atas sakit-penyakit adalah solusi yang sama atas dosa. Bahwa dengan menyelesaikan masalah dosa, masalah sakit-penyakit juga diselesaikan. Dengan pernyataan ini, Yesus mendemonstrasikan bahwa jalan keluar atas dosa dan sakit-penyakit itu ada di dalam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Allah sangat mengasihi manusia. Sehingga dia menyediakan jalan keluar untuk manusia diselamatkan dari dosa dan sakit-penyakit lewat Yesus Kristus yang dikirimkan Allah ke dunia untuk membawa keselamatan itu bagi umat manusia. Dalam perjanjian lama kita melihat gambaran atau bayang-bayang mengenai hal ini dalam bilangan pasal 21. Di sana dicatat bagaimana ketika orang Israel memberontak melawan Tuhan dan Musa. Mereka dipagut oleh ular-ular tedung. Dan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan berfirman dalam bilangan 21 ayat 8 dan 9 demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ular tembaga yang ditaruh pada tiang adalah suatu gambaran dari kalvari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang yang memandang pada ular tembaga di atas tiang disembuhkan. Ini adalah bayang-bayang dari karya penyelamatan, penempusan Yesus Kristus di kalvari. Yesus Kristus sudah mengenapkan apa yang hanya bayang-bayang pada hari itu. Hari ini, setiap orang yang memandang kepada Yesus juga tersedia kesembuhan ilahi bagi mereka. Sekali lagi, hari ini, sama seperti pada hari itu, bagi setiap orang yang memandang kepada Yesus juga tersedia kesembuhan ilahi. Yesus mengatakan sendiri dalam Yohanes 3 ayat 14 demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sekali lagi, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular, menggantungkan ular tembaga di padang gurun pada waktu itu, demikian juga untuk tujuan yang sama. Anak manusia harus ditinggikan. Yesus Kristus dikayu salib, disalibkan bagi penebusan kita untuk tujuan yang sama. Berarti, lewat salib Kristus, jalan keluar, bukan hanya atas dosa, tapi juga atas penyakit, atas segala sakit-penyakit, sudah disediakan Allah. Nah, perhatikan, camkan ini baik-baik. Biarkan ini masuk ke dalam diri kita. Jalan keluar sudah disediakan Allah. Sama seperti hari itu, orang Israel berdosa terhadap Tuhan, hari ini umat manusia juga telah berdosa terhadap Tuhan. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai mana gigitan ular berbisa mengakibatkan kesakitan dan kematian pada hari itu, hari ini dosa juga menyebabkan sakit-penyakit dan kematian. Waktu itu orang Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan menyediakan jalan keluar bagi mereka. Yaitu ular tembaga yang Tuhan perintahkan untuk digantungkan oleh Musa pada tiap. Hari ini, bagi kita yang berseru kepada Tuhan juga disediakan jalan keluar, yaitu Yesus Kristus yang digantungkan pada kayu salib, menanggung segala hukuman atas semua dosa umat manusia. Oleh darahnya dosa kita diampuni, dan oleh bilur-bilur di tubuhnya sakit-penyakit kita disembuhkan. Efesos 1 ayat 7 mengatakan, Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Oleh darah Yesus, dosa kita telah diampuni. Dan oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur di tubuhnya, sakit-penyakit kita telah disembuhkan. Saya mau kita memperhatikan ini sungguh-sungguh. Jalan keluar ini disediakan bagi setiap orang yang telah dipagut ular. Karena itu, bagi setiap kita yang telah jatuh dalam dosa dan mengalami akibat dari bisa ular yang bernama dosa itu dalam hidup kita, jalan keluar ini disediakan juga. Setiap orang yang memandang kepada ular tembaga pada waktu itu, disembuhkan. Mereka yang memandang kepada ular tembaga itu, mereka memandang ular tembaga itu sebab mereka percaya kepada perkataan Tuhan. Bahwa setiap orang yang memandangnya tetap hidup. Demikian pula pada hari ini, setiap orang yang percaya pada Kristus menerima pengampunan atas segala dosa mereka dan kesembuhan atas segala penyakit mereka. Haleluya. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, tidak ada pengecualian. Setiap orang yang dipagut ular, setiap orang yang dipagut ular, dan kemudian memandang kepada ular tembaga yang digantungkan di atas tiang di padang gurun waktu itu, disembuhkan. Hari ini, setiap orang yang percaya pada Yesus juga disembuhkan. Tidak ada pengecualian. Setiap orang diperintahkan memandang kepada ular tembaga itu secara pribadi. Hari ini, kita diperintahkan untuk percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Tidak ada yang tidak disembuhkan Tuhan pada waktu itu. Semua yang memandang disembuhkan. Demikian juga hari ini, kesembuhan tersedia bagi setiap kita tanpa terkecuali. Mereka tidak perlu mengemis atau membawa persembahan khusus kepada Tuhan pada waktu itu. Hanya ada satu syarat, memandang kepada ular tembaga. Hari ini, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Anda tidak perlu mengemis untuk kesembuhan. Anda tidak perlu membawa berbagai macam korban untuk menerima kesembuhan ilahi. Hanya ada satu syarat, percaya pada Yesus, memandang kepadanya untuk keselamatan jiwamu dan keselamatan tubuhmu. Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Di Padanggurun, mereka tidak diperintahkan untuk memandang kepada Musa. Hari ini, kita juga tidak seharusnya memandang kepada hamba Tuhan. Tetapi hanya kepada Kristus. Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, Waktu itu, mereka tidak diperintahkan untuk menaruh perhatian kepada segala gejala sakit-penyakit yang ditimbulkan panggutan ular. Tetapi hanya pada jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan, yaitu ular tembaga di tiang. Demikian juga pada hari ini, kita tidak seharusnya memandang kepada segala gejala yang diakibatkan oleh dosa dan sakit-penyakit. Tetapi hanya pada jalan keluar yang disediakan Allah buat kita, yaitu Yesus Kristus. Di Padanggurun, janji Tuhan bagi mereka adalah setiap orang yang terpagut, setiap orang, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Jika ia melihat, apa? Ular tembaga di atas tiang, akan tetap hidup. Siapa? Setiap orang. Hari ini, janji Tuhan kepada kita adalah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Tidak binasa. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus mati di kayu salib, dia meninggalkan suatu petunjuk penting bagi murid-muridnya, supaya setelah dia disalibkan dan mati, dan bahkan setelah dia bangkit kembali dan terangkat ke sorga, murid-murid tidak memandang kepada musa-musa lain, melainkan hanya kepada Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan kesembuhan tubuh mereka. Sebab hanya dialah jawaban bagi setiap orang yang sudah dipagut oleh ular dosa dan sakit penyakit, untuk mereka menerima kesembuhan, baik bagi dosa mereka maupun bagi sakit penyakit mereka. Yesus Kristuslah jawaban. Hanya kepada dialah kita harus memandang. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus mati, dia meninggalkan suatu petunjuk bagi murid-muridnya. Dalam Matius 26, ayat 26-28, kita membaca firman Tuhan demikian. Nah ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, adalah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan beberapa hal penting, beberapa hal yang sangat penting di sini. Pertama, mengenai cawan, Yesus menjelaskan dalam ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas darah Yesus adalah untuk pengampunan dosa. Sebagaimana telah kita lihat dalam Efesus 1 ayat 7 tadi. Akan tetapi, mengenai roti, Yesus tidak menjelaskan apa-apa, selain mengatakan bahwa inilah tubuhku. Dan, kalau kita perhatikan tadi, para murid tidak menanyakan mengenai hal ini. Bukankah ini aneh? Apakah roti sama dengan cawan? Tubuh sama dengan darah? Mari kita lihat, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 29-30, demikian. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak diantara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Perhatikan bahwa ayat-ayat ini hanya berkata tanpa mengakui tubuh Tuhan. Padahal, kalimatnya bicara soal makan dan minum. Jadi, yang jadi persoalan adalah bahwa orang makan dan minum, yaitu makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, tetapi tidak mengakui tubuh Tuhan. Jadi bukan darahnya, tubuhnya. Mengapa? Sebab mengenai darah, mereka sudah sangat memahami bahwa darah Yesus adalah untuk pengampunan dosa. Tetapi yang jadi masalah, yang kurang dipahami adalah soal tubuh. Untuk apakah tubuh Tuhan? Sehingga mereka makan dan minum, makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Dan itu mengakibatkan mereka menjadi lemah, sakit, dan meninggal sebelum waktunya, kata firman Tuhan. Mereka menjadi lemah, sakit, dan meninggal sebelum waktunya, firman Tuhan tadi berkata. Jadi, karena mereka tidak memahami, sehingga tidak mengakui dengan iman, atau dengan kata lain tidak menaruhkan percaya dan mengakui tubuh Tuhan, mereka mengalami lemah, sakit, dan meninggal sebelum waktunya. Satu Korintus ini menjelaskan bahwa akibat dari tidak mengakui tubuh Tuhan adalah kesehatan mereka. Dan menyebabkan kematian yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi sekiranya mereka tidak menjadi sakit dan lemah. Jadi, ini bicara bahwa firman Tuhan menunjukkan pada kita, jika kita mengakui tubuh Tuhan, mempercayai, memandang, dan mengakui tubuh Yesus, saat kita makan dan minum perjamuan Tuhan, maka kebalikan dari lemah, sakit, dan mati muda, itulah yang akan terjadi. Tapi, kita akan menjadi kuat, sembuh, dan panjang umur. Sebab oleh tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan itu sebabnya pada malam waktu Yesus diserahkan, para murid tidak menanyakan apa-apa soal roti. Mereka memahami dengan jelas untuk apa tubuh Kristus. Mereka tahu dengan pasti, mereka sudah melihat sendiri, dengan jelas di depan mata mereka, apa yang terjadi ketika seseorang menjama Yesus. Bahkan, menjama jubah Yesus saja. Orang sembuh. Apalagi menjama tubuhnya. Apalagi menerima dan makan tubuh Kristus. Para murid sangat memahami hal ini. Tidak ada pertanyaan soal ini. Ini semua sangat jelas bagi para murid. Mereka melihat di depan mata mereka peristiwa kesembuhan perempuan yang sakit pendaraan 12 tahun ketika menjama jubah Yesus. Dalam Markus 5 ayat 27-29 dikatakan, perempuan yang sakit pendaraan itu, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-murid melihat ini. Mereka melihat perempuan ini menjama Yesus. Dia sudah sakit pendaraan 12 tahun. Dan dia menjama jubah Yesus. Hanya jubah. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Para murid melihat ini. Dan tidak kali itu saja. Mereka berurang-urang kali melihat peristiwa yang serupa itu terjadi. Markus 6 ayat 56 mengatakan, Kemana pun ia pergi, ke desa-desa dan ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjama jubah-jubahnya saja. Perhatikan. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua orang yang menjamahnya. Dimana? Di desa-desa, di kota-kota, di kampung-kampung. Semua yang menjamahnya sembuh. Para murid mengikuti Yesus kemana-mana, mereka lihat setiap kali orang menjamah Yesus sembuh. Tidak ada pengecualian. Semua sembuh. Semua sembuh. Semua sembuh. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Para murid melihat semuanya ini. Siapapun yang sakit. Tidak peduli orang itu rajin ke sinaguk atau tidak. Apakah dia terkenal baik atau tidak. Apakah dia masih muda atau sudah tua. Apapun penyakit mereka. Apapun itu kelemahan mereka. Asal mereka menjamahnya. Mereka semua sembuh. Semua sembuh. Dan malam itu, malam waktu Yesus diserahkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Inilah tubuhku. Anda bisa bayangkan, Apa yang terlintas dalam pikiran para murid. Apa yang seketika Membara di hati mereka. Ini yang tiap kali di desa-desa, Di kota-kota, di kampung-kampung, Dimanapun juga, Orang sakit, apapun juga, Siapapun juga, Apapun juga sakit-penyakitnya, Jamah, Jumbah-jumbahnya, Jamah dia, Sembuh. Apalagi sekarang. Dia berikan tubuhnya itu Untuk kita. Anda bisa bayangkan apa yang terlintas. Apa yang terlintas dalam benar para murid. Mereka langsung tahu, Apa tujuan Yesus memberikan tubuhnya bagi mereka. Bapak, Ibu, Sudari, Kasih Tuhan tidak ada pertanyaan, Apalagi keraguan dalam diri murid-murid. Mereka semua tahu dengan pasti, Apa artinya itu. Tubuh yang setiap kali dijamu orang sakit, Menyebabkan orang sakit itu sembuh. Dan sekarang tubuh itu ditawarkan pada mereka. Mereka tahu dengan pasti, Bahwa itu artinya, Adalah kesembuhan bagi segala sakit-penyakit mereka. Dan kelemahan tubuh mereka dilenyakkan. Dan mereka menerima tubuh Tuhan dengan iman. Mereka menaruhkan percaya. Hanya pada Yesus. Memandang hanya pada Yesus. Mereka menjadi sehat, kuat, dan panjang umur. Sebagaimana orang Israel dipandang gurun, Ketika memandang kepada ular tembaga, Di atas tiang dahulu. Haleluya. Bapak Ibu Sudari, Kasih Tuhan. Hari ini, Yesus Kristus masih tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, Sekarang, Selama-lamanya, Dia tetap sama. Tubuhnya menyembuhkan waktu itu. Tubuhnya masih menyembuhkan hari ini. Dia memberikan tubuhnya dan darahnya kepada murid-muridnya. Dan itu diteruskan kepada kita. Agar kita tidak memandang kepada Musa. Siapapun Musa itu. Tetapi hanya kepada ular tembaga di atas tiang. Sang Juru Selamat. Yaitu Yesus Kristus. Untuk pengampunan segala dosa dan kesembuhan segala sakit penyakit. Bapak Ibu Sudari dikasih Tuhan, Percaya. Pandang dan terima tubuh dan darahnya. Tubuh dan darahnya. Imani tubuh dan darahnya. Bukan hanya darahnya, Tapi imani tubuhnya juga. Bukan hanya mengimani darahnya yang dicurahkan untuk pengampunan segala dosa. Tapi juga tubuhnya. Untuk kesembuhan. Segala sakit penyakit dan kelemahan. Imani. Terima. Akui. Tubuh Yesus adalah untuk kesembuhanku. Atas segala sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Jangan perhatikan gejala. Jangan perhatikan gejala. Hanya perhatikan Yesus dan bilur-bilurnya. Hanya perhatikan tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan. Dan akui dengan iman. Tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah untuk kesembuhanku. Atas segala sakit penyakit. Haleluya. Ambil tubuh Kristus dan darahnya. Makan dan minum dengan iman. Iman mengenai tubuh. Dan iman mengenai darahnya. Sesering kita membutuhkannya. Kok sesering Pak? 1 Korintus 11 ayat 26 mengatakan. Sebab setiap kali kamu makan dan minum. Setiap kali kamu makan dan minum. Makan roti ini dan minum cawan ini. Setiap kali kamu makan dan minum. Makan apa? Makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam bahasa Inggris kata setiap kali adalah as often as. Yang artinya adalah sesering kamu melakukannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan for as often as ye eat this bread and drink this cup. As often as ye do shew the Lord's death until he come. Jadi sesering Anda membutuhkannya. Anda dapat mengambil tubuh Kristus. Untuk setiap sakit penyakit apapun juga. Anda bayangkan kalau orang menerima obat dari dokter saja. Di resepi tiga kali sehari. Mereka patuh. Mereka taat. Apalagi tubuh dan darah Tuhan. Dan Tuhan katakan sesering kamu membutuhkannya. Sesering kamu melakukannya. Kamu sedang memperingati kematian Kristus. Menunjukkan kematian Kristus. Apalagi tubuh Kristus disediakan untuk kita. Kuat. Sehat. Dan panjang umur. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi. Percaya dan pandang Yesus. Taruhkan imanmu pada tubuh dan darahnya. Dan makan dan minumlah tubuh. Dan darah Yesus sesering Anda membutuhkannya. Setiap kali. Sebab setiap kali. Sesering kamu melakukannya. Kamu memberitakan. Mengakui kematian Yesus yang telah menyelesaikan masalah dosa dan sakit penyakit untuk selama-lamanya di Kalvari. Oleh bilir-bilurnya. Kamu sudah sembuh. Oleh tubuhnya. Kita menjadi semakin kuat. Semakin sehat. Dan panjang umur. Setiap kali kita menerimanya. Amin. Sekarang. Mari ambil roti. Atau apapun yang ada pada Anda saat ini. Ingat. Dalam Matius 26 tadi. Dikatakan bahwa ketika mereka sedang makan. Yesus mengambil roti. Yang menunjukkan bahwa. Itu bukanlah sesuatu yang khusus. Itu adalah makanan yang sedang mereka makan. Dan. Karena apa yang mereka makan. Di saya pada waktu itu adalah roti. Itu yang sedang mereka makan. Yesus. Ketika mereka sedang makan. Mengambil roti. Jadi Yesus mengambil roti. Sekarang Anda dapat mengambil. Apapun yang Anda miliki di rumah Anda. Ambillah. Sebagaimana. Yesus mengambil roti itu. Dan. Terima. Sebagaimana Yesus mengatakannya. Yesus berkata. Ambillah. Makanlah. Inilah tubuhku. Mari. Angkat. Di tangan kanan Anda. Dan kita akan mengucapkan berkat atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk tubuhmu. Yang sudah dipecah-pecahkan. Bagi kami. Boleh bilur-bilurmu. Kami sudah sembuh. Karena tubuhmu dipecah-pecahkan. Tubuh kami dijadikan utuh. Sehat. Sempurna. Kami percaya. Setiap orang yang memandang kepada ular tembaga di padang gurun. Setiap orang itu. Mereka sudah dipagut ular. Separah apapun juga mereka sembuh. Kami percaya. Kami percaya hari ini apapun juga sakit-penyakit dan kelemahan tubuh. Akibat pagutan. Sakit penyakit apapun juga. Akibat dosa. Akibat pagutan. Ular yang bernama dosa itu. Hari ini. Hari ini. Oleh tubuhmu yang dipecah-pecahkan. Yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mengakui. Menerima dengan iman. Kami disembuhkan. Apapun penyakit itu. Kami terima itu sekarang. Sebagaimana perempuan yang sakit pendaraan menjama bahkan hanya jubahmu sembuh hari ini. Kami terima tubuhmu. Kami sembuh. Dalam nama Yesus. Kami terima. Kami terima. Mari makan. Terima. Dalam nama Yesus. Kami terima kekuatan ilahi. Kesembuhan ilahi. Dan umur panjang dari Tuhan. Amin. Sekarang. Mari. Ambil minuman. Sebagaimana Yesus mengambil cawan. Yang waktu itu mereka pergunakan. Dalam perjamuan makan mereka waktu itu. Anda dapat menggunakan apa yang ada di rumah Anda. Angkat di tangan kanan Anda. Dan terimalah. Sebagaimana Yesus mengatakannya. Inilah darahku. Darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Angkat di tangan kanan Anda. Katakan bersama dengan saya. Inilah darah Yesus. Darah perjanjian. Yang ditumpahkan. Bagi pengampunan. Segala dosa. Saya. Saya terima darah Yesus. Saya terima pengampunan atas segala dosa saya. Saya mengakui oleh darah Yesus yang tercurah. Segala dosa saya sudah selesai di kayu salib. Sudah ditanggung semua hukumannya oleh Yesus Kristus untuk saya. Karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi saya yang ada dalam Kristus Yesus. Rumah 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman bagi saya. Oleh darah Yesus saya sudah ditebus. Harga yang sudah dibayar lunas. Saya terima pengampunan itu. Dan saya terima kebebasan dari segala hukuman akibat dosa oleh darah Yesus ini. Saya terima darah Yesus. Saya terima pengampunan. Saya terima kelepasan. Kemerdekaan dari segala hukuman. Sehingga sekarang oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Hanya ada berkat. Kelimpahan. Kesehatan. Umur panjang. Bagi saya. Saya terima itu di dalam nama Yesus. Saya terima umur panjang. Saya terima keberhasilan. Saya terima kebahagiaan. Saya terima kesuksesan. Saya terima segala berkat yang datang. Karena tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan darah Yesus. Yang sudah dicurahkan buat saya. Dalam nama Yesus. Mari minum. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sekarang angkat kedua tangan Anda. Terimalah berkat Tuhan. Anapai Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita dikaitan salib. Karena curang darahnya. Nah penembusannya sempurna sekarang. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus. Harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutub tidak berlaku lagi. Yang ada hanyalah berkat Tuhan. Tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Berkat Tuhan untuk engkau naik terus tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang setengahmu dibuat Tuhan berhasil. Dan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umur-umur minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.